Hai, hari ini aku bikin pisang crispy Langsung aja ini aku udah siapin bahan-bahannya Ini aku pakai 100 gram tepung terigu 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam Tepung panir atau tepung roti Air secukupnya Dan untuk pisangnya aku pakai pisang kepok ya Ini pisangnya udah mateng dan manis banget Kulit pisangnya aku kupas dulu Kalau udah pisangnya aku potong jadi 2 Rotongnya pipih kayak gini ya Nah ini udah aku potong semua Lanjut aku mau bikin adonan basahnya dulu Ini udah ada tepung terigu Aku campur dengan gula pasir Kemudian masukkan garam Dan tuang air sedikit demi sedikit ya Aduk sampai semua bahan tercampur rata Adonannya kayak gini ya Nggak terlalu kental Juga nggak terlalu encer Oh iya ini mangkoknya aku udah ganti ya Karena tadi udah belepotan banget Nah lanjut bikinnya Pisangnya masukkan ke dalam adonan yang udah kita buat tadi Celup sampai terendam sempurna Lalu balur ke tepung panir Ulangi terus sampai semua pisang habis ya Nah ini udah selesai semua Aku balur Biar tepung roti atau tepung panirnya lebih ngeset Aku masukkan ke dalam kulkas dulu Atau kalau kalian mau langsung goreng juga boleh ya Ini udah aku panasin minyak Sekarang aku mau goreng dulu Goreng sampai kuning keemasan Dan jangan lupa buat bolak-balik ya Biar matangnya rata Kalau udah tinggal angkat dan tiriskan Nah ini aku bakal kasih topping dulu Aku kasih gelis rasa coklat Kemudian aku taburin kacang di atasnya Nah ini dia hasilnya Ini rasanya crispy dan bloomer Enak banget Cocok untuk ide usaha Bahannya simple dan buatnya gampang Jadi jangan lupa dicoba ya Semoga video ini bisa bermanfaat Kalau kamu suka dengan video ini Boleh like, komen, dan follow akun DRCOOP ya Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!